Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memimpin apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan konferensi tingkat tinggi ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri dan Panglima TNI menegaskan bahwa seluruh jajaran TNI dan Polri telah siap untuk melaksanakan pengamanan pada seluruh rangkaian kegiatan KTT ASEAN tersebut. Dengan sinergisitas dan soliditas yang kuat, Sigit mengungkapkan bahwa personel TNI Polri beserta stakeholder terkait lainnya akan melakukan pengamanan dan penjagaan mulai dari proses kedatangan delegasi hingga kegiatan utama dari event internasional tersebut. Dengan adanya pengamanan yang optimal, Sigit menegaskan bahwa hal itu akan membuat pelaksanaan KTT ASEAN berjalan dengan aman dan lancar. Hari ini tadi kita sudah melakukan rangkaian untuk pelaksanaan pengamanan KTT ASEAN dengan dimulai dari apel gelar pasukan tadi pagi, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan dan juga alutsista yang kita miliki dalam rangka memastikan kesiapan personel dan kesiapan alat-alat yang akan digunakan betul-betul bisa optimal. Yang kedua, tentunya taktikal for game jadi sangat penting karena memang kegiatan pengamanan yang dilaksanakan kali ini tentunya Bapak Panglima TNI sebagai ketua memiliki gugus yang didalamnya terdiri dari berbagai instansi. Ada TNI sendiri, Polri, kemudian ada dari BIN, kemudian dari BSSN, dari satuan-satuan yang lain yang tentunya. Kemudian semua ini harus memiliki pemahaman yang sama, khususnya terkait dengan siapa harus berbuat apa. Dan kemudian apabila ada satu peristiwa, bagaimana kemudian itu diselesaikan dan terkait dengan jenjang-jenjang keputusan yang akan diambil, apakah bisa diputuskan langsung, ataukah ini harus dilaporkan dan perintah datang dari atas. Sehingga tentunya berbagai macam persoalan, mulai dari situasi normal sampai dengan situasi kuning, merah, ataupun kunti jensi, semuanya dilatihkan. Dan sehingga seluruh anggota yang melaksanakan tugas di sektornya masing-masing, mengerti, paham dengan apa yang harus dilakukan ketika terjadi eskalasi terkait dengan ancaman-ancaman peristiwa yang ada. Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan bahwa apel gelar pasukan ini sekaligus memastikan bahwa seluruh personel maupun peralatan-peralatan yang ada telah siap untuk dioptimalkan dalam melakukan pengamanan KTT ASEAN. Dengan dikerahkannya sekitar 12.000 personel gabungan dari TNI, Polri dan stakeholder lainnya, Yudo menegaskan, seluruh petugas siap untuk memberikan pengamanan terbaik pada event tersebut. Dari Jakarta, Supriyadi melaporkan. Terima kasih telah menonton!